Intro Kasim kebingungan ketika sadar sudah berada di toilet bersama Ferit Usut punya usut, ternyata kejadian sebelumnya telah direkayasa Ferit sengaja menjatuhkan lampu di atas ranjang Agar seolah lampu itu yang menjadi penyebab kepala Kasim berdarah Sementara itu, Suna tetap bersembunyi seperti semula Kasim menyuruh Ferit untuk mengambilkan air minum untuknya Saat itulah Kasim kembali menteror Seiran Ia berulang kali bertanya di mana saudaranya Kasim merasa yakin jika Seiran mengetahuinya Seiran hanya diam dan tidak merespon hingga Ferit datang Kasim menyadari jika kedatangannya ke mansion malam-malam akan menimbulkan pertanyaan Untuk itu ia segera berpamitan pulang dengan memberikan beberapa alasan Namun Ifakat dan orang tua Ferit merasa yakin jika ada sesuatu yang disembunyikan Hanya saja mereka tidak ingin mendesak Ferit dan Seiran Mereka dipersilahkan masuk ke dalam kamar karena hari sudah malam Di sisi lain, Bibi Hatuk mengobati Esme Tak lama dari itu, Kasim pulang dengan perasaan kesal Ia menyuruh Bibi Hatuk untuk memeriksa luka di kepalanya Kasim mengaku jika ia tidak menemukan Suna Esme pun menyelah jika ia tidak bermaksud berkata seperti itu Kasim menyuruhnya diam Sebab cepat atau lambat ia akan menemukan Suna Bibi Hatuk berkata kepada Kasim Jika kedatangannya ke Manson telah mempermalukannya Seiran menghibur Suna Jika mereka telah melewati ini Dan semuanya akan baik-baik saja Akan tetapi, Suna tetap saja mengkhawatirkan ibunya Sebab peristiwa hari ini bisa saja memperburu keadaan Seiran tetap menegaskan jika keadaannya akan baik-baik saja Dan ia yakin jika kehidupan mereka kedepannya akan lebih cerah Ferit berkata kepada Seiran Selama kakaknya berada di sini, ia akan tidur di kursi Suna sengaja tidak tidur Ketika tengah malam, ia berusaha untuk kabur Ketika sampai di taman, ia dihampiri Yusuf Suna belum menjelaskan apapun Karena yang terpenting, ia dibantu untuk keluar dari mansion Dari balkon, Sultan melihat mereka Sebelum pergi, Suna berpesan kepada Yusuf untuk tidak mengganggu Seiran lagi Sebab adiknya itu telah memiliki kehidupan baru dan ia merasa bahagia Ferit membangunkan Seiran dan menunjukkan kertas yang ditinggalkan Di situ, Suna berniat untuk kembali ke rumah Sebab ia tidak ingin membuat ayahnya lebih marah lagi Jelas Seiran merasa sedih dan menangis Beruntung, Ferit berjanji untuk membantunya mencari solusi Yusuf bertanya kepada Sultan Kemarin apa yang ia lakukan dengan Ferit Sultan justru marah dan menyuruh Yusuf mengurusi urusannya Ia mengaku melihat Yusuf mengeluarkan Suna dari mansion Pelin sedang menunggu telepon dari Ferit Namun yang datang justru saudaranya Dan saudaranya itu berjanji akan mengenalkan Pelin dengan temannya Ferit menghubungi Pelin dan memberitahukan jika Suna keluar dari rumah Halis B ternyata mengetahui jika Kasim datang ke mansion Seiran kemudian menjadi sasaran interogasi Ferit akhirnya yang maju untuk membela Bahwa ia akan menceritakan semuanya Akan tetapi tidak di sini Halis B juga tahu jika Suna kemarin berada di mansion Jelas ini bukan etika di rumah mereka Begitu Halis B meninggalkan meja makan dalam keadaan marah Ifakat justru menangis Ia sangat takut jika semua permasalahan ia yang harus menanggungnya Sebagaimana kita tahu Ferit dan Seiran dipercayakan kepada Ifakat Jika mereka membuat kesalahan Ia juga yang kena Suna kembali ke rumah Dan membuat kaget ibu dan bibinya Tak lama dari itu Dari lantai atas Terdengar langkah kaki ayahnya Suna kemudian teringat Akan kejadian di masa lalu Ketika dirinya dan Seiran masih kecil Peristiwa ini sama persis yang pernah ia alami Dimana Seiran ditanya dimana Suna Saat itu Seiran menyembunyikan Suna Hingga akhirnya Seiran lah yang dihajar ayahnya Suna tidak ingin kejadian itu terulang kembali Jadi terpaksa ia mengaku jika telah bersembunyi di mansion Beruntung Bebe Hatuk mengancam Kazim untuk tidak menyentuh Suna Esme memberitahu Suna jika ayahnya telah banyak berubah Ia sempat merusak gembok akan tetapi tidak diapa-apakan Perasaan Suna senang bercampur sedih Sebab ia merasa bersalah kepada ibu dan adiknya Ferit akhirnya menjelaskan semuanya kepada kakeknya Bahwa Suna sengaja kabur dari rumah karena tidak ingin dinikahkan oleh Kazim Sedangkan peran Ferit hanya ingin membantu Suna Yang tidak ingin melihatnya sengsara Mendengar cerita itu Halis B merasa bangga dengan Ferit Untuk itu ia bersedia membantu menyelesaikan masalah ini Gulgun memberitahu Orhan jika ia merasa curiga dengan Yusuf Sebab mereka sama sekali tidak mengetahui latar belakang pemuda itu Ferit menggoda Sairan jika dirinya dimarahi oleh kakeknya Sairan pun begitu penasaran apa yang diucapkan oleh Halis B Ferit akhirnya memberitahu jika kakeknya bersedia membantu untuk menyelesaikan masalah Suna Hanya saja kakeknya itu memiliki satu syarat Bahwa dia berharap mereka segera memberikan cucu Dari yang awalnya ceria Sairan menjadi cemas Ferit mengaku sepakat dengan kakeknya Sedangkan Sairan terus mencoba menghindar Kazim dihubungi Halis B Jika dia akan menuju rumahnya Seketika itu juga Kazim berubah bersemangat Sebab yang ada dalam otaknya hanyalah mengajukan permintaan Esme akhirnya memberitahu Suna mengenai masalah ini Setelah itu Suna diminta mengangkat telepon dari Sairan Dirinya dan ibunya Setelah mengetahui mereka baik-baik saja Sairan mengatakan jika Halis B bersedia membantu Suna Jika sudah begini mereka sama-sama lega Sementara itu Pelin diajak saudaranya untuk makan pizza Kesempatan itu dipake Pelin untuk berfoto selfie Lalu mengirimkannya kepada Ferit Ternyata saudaranya itu diam-diam mengundang temannya juga Hingga akhirnya Pelin diperkenalkan dengan sahabat dari saudaranya itu Di sisi lain Ferit mengajak Sairan jalan-jalan Agar mereka memiliki waktu berbicara berdua Ferit mengingatkan Sairan jika mereka harus bertanding tenis meja Hanya saja Sairan tidak bersemangat Jadi ia menganggap jika Sairan merindukan Yusuf Setelah itu Ferit mengajak Sairan untuk makan pizza di tempat favoritnya Sebenarnya Ferit tahu jika Pelin juga berada di lokasi itu Begitu melihat ke meja Pelin Ferit melihat seorang pemuda duduk di sampingnya Sairan pun ikut melihat Ia menyarankan Ferit untuk menghubungi Pelin Ferit merasa yakin jika Pelin akan senang Jika mengetahui mereka berada dalam satu lokasi Akan tetapi ketika Ferit menelponnya Pelin justru merejeknya Jelas Ferit merasa cemburu Lalu memutuskan untuk menghampiri Pelin Hanya saja Sairan tidak mau ikut Karena tidak ingin ikut campur Halis B memastikan kepada Kazim Apakah benar akan menikahkan Suna Kazim pun berkata jujur Karena sudah tidak bisa menutupinya Tiba-tiba Halis B mengajukan permintaan Jika ia akan melindungi Suna Mendengar itu Kazim meminta penjelasan Halis B mengaku ingin melindungi Suna Dan mengajaknya ke mansion Kazim mengaku tidak keberatan Lagipula selama ini permintaannya selalu dipenuhi Suna yang sedari tadi mencuri dengar Merasa bahagia Begitu juga dengan ibunya Halis B sendiri juga merasa lega Sebab bisa berbuat sesuatu Untuk orang yang pernah dicintainya Ketika makan malam Halis B memberitakan hal ini kepada keluarganya Termasuk Sairan Hanya saja ada kekhawatiran sendiri bagi Asuman Di kamar Sairan mengucapkan terima kasih lagi kepada Ferit Akan tetapi Ferit justru mengingatkan Sairan lagi mengenai kakeknya yang menginginkan cucu Dia ingin segera mereka melakukan Akan tetapi begitu didekati Sairan selalu menghindar Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu Mereka kompak mengambil selimut yang tadinya berada di kursi Lalu memindahkannya ke atas ranjang Dan yang datang ternyata adalah Fuad Ia juga mengaku sedang menelpon Asuman Agar ikut bergabung dengan mereka Hal pertama yang mereka bicarakan tentu saja adalah kedatangan Suna Dan sampai tahap ini tidak ada masalah mengenai itu Topik berikutnya adalah mengenai kakeknya yang sudah mengharapkan cucu Di dapur Yusuf hanya berdua dengan putri Ibrahim Gadis itu mengaku punggungnya sakit Jadi ia meminta bantuan Yusuf untuk memijatnya Dan disitu Yusuf terlihat malu-malu Ferit menunjukkan bakat terpendamnya Yaitu berjanji sambil bermain gitar Sairan dibuat terpesona Tidak menyangka jika suaminya itu sangat romantis Dan tanpa ia sadari Ia mulai mencintai Ferit Mengingat hari telah larut malam Fuad dan Asuman berpamitan Di luar Yusuf menaiki tangga dan ingin bertemu Sairan Pemuda itu mengaku mendengar Jika suaminya ingin mengirimnya pulang Sairan mengaku tidak peduli Dan menyuruhnya untuk pergi Di dalam Ferit menunjukkan video kepada Sairan Mengenai mereka telah membuat perjanjian Jika Sairan memenangkan pertandingan tenis meja Maka ia akan melanjutkan sekolah Namun jika Ferit yang menang Maka Sairan harus memberikan cucu untuk kakeknya Sairan lagi-lagi membantah Bahwa ia tidak pernah merasa ada perjanjian seperti itu Keesokan paginya Ferit membangunkan Sairan Dan mengajaknya menemui Suna Sairan sebenarnya sedang tidak bersemangat Akan tetapi ia tidak punya pilihan Lagi pula ia akan merasa trauma Jika bertemu dengan ayahnya Benar saja ketika Sairan menatap wajah ayahnya Bayangan masa lalu menghantuinya Ia pun merasa takut Jika ayahnya mengungkit peristiwa di mansion Begitu selesai mencium tangan Sairan memilih menghindar Untuk menemui Suna Esme kemudian memeluk kedua putrinya Bersyukur mereka selamat Ia sendiri merasa heran Kenapa suaminya itu tiba-tiba meluna Esme kemudian memberitahu Kedua putrinya Jika usaha mereka tidak sia-sia Ferit menceritakan kepada Kazim Apa alasannya menyembunyikan Suna di mansion Kazim menyelah dan menganggapnya sebagai orang jahat Ferit protes hukuman yang diterima Suna terlalu berat Kazim pun membantah jika itu bukanlah hukuman Mendengar itu Ferit mulai kesal Menurutnya Kazim tidak merasa bersalah sama sekali Padahal kekerasan yang ia lakukan kepada putri putrinya sudah keterlaluan Kazim akhirnya membalikan omongan Ia mengaku tahu keadaan sebenarnya rumah tangga Ferit dan Sairan Ferit akhirnya memilih diam tanpa memberitahu Sairan Mengenai apa yang ia bicarakan dengan Kazim ayahnya Kata-kata Kazim benar-benar menampar Ferit Dia dianggap menyianyiakan Sairan Ferit akhirnya mengajak Sairan berbelanja di mall untuk membeli sepatu Yang tujuannya untuk mereka bertanding tenis meja Pailin sedih, Ferit marah kepadanya Ia pun menyalahkan saudaranya kenapa memperkenalkan sahabatnya di hadapan Ferit Saudaranya itu beralasan ia hanya ingin Pailin bahagia Menurutnya Pailin seharusnya sadar jika Ferit telah menikah Ferit mulai sewot untuk memilihkan sepatu untuk Sairan Dia sebenarnya tidak sabar untuk segera bertanding Lagipula ia sengaja memilih toko yang ada tempat tenis mejanya Jelas kali ini Sairan tidak bisa mengelak lagi Hingga akhirnya mau tidak mau mereka akan bertanding dan akan direkam Baik Ferit maupun Sairan sama-sama yakin jika mereka yang akan menang Begitu bertanding, Ferit merasa kagum dengan Sairan Yang ternyata istrinya itu jago juga Poin demi poin mereka kumpulkan Hingga akhirnya Ferit lah yang keluar sebagai pemenang Seketika itu juga Ferit menggoda Sairan jika ia akan menjadi seorang ayah Sedangkan Sairan langsung merasa sedih Harapannya ingin sekolah tinggi pun terancam putus Setibanya di rumah Ferit menunjukkan video rekamannya kepada Poin Sairan hanya cemberut Kata-kata Ifakat semakin membuat Sairan tertekan Sebab itu artinya semua mendukung Ferit Ifakat mengingatkan Orhan jika Halis B sudah mengharapkan cucu Akan tetapi Orhan justru merasa bersalah Sebab Huat dan Asuman belum bisa mewujudkannya sebagai anak pertama Jika masalah ini terus dikembur-kemburkan ia takut akan terjadi konflik Ferit yang genit terus mendekati Sairan dan mengajaknya segera berhubungan badan Akan tetapi lagi-lagi Sairan terus menghindar Ferit belum menyerah dan terus mengejarnya hingga ke dalam kamar Dengan sabar Ferit menjelaskan jika mereka telah membuat perjanjian Ia kemudian bertanya apa alasan Sairan melanggar perjanjian itu Sairan menjawab jika ia belum siap karena ingin melanjutkan sekolah Lagipula ia masih ragu karena Ferit masih menjalin hubungan dengan Pelin Ia merasa takut jika kehadiran anaknya nanti akan menghancurkan semuanya Akan tetapi yang berada di kepala Ferit berbeda Menurutnya Sairan menolak karena dia masih mencintai Yusuf Ferit menuduh jika Sairan telah melakukan hubungan intim dengan Yusuf Sairan langsung membantah jika tidak percaya Yusuf bisa dihadirkan Sairan mengaku tersinggung Ferit bertanya seperti itu Begitu Yusuf datang Ferit bertanya apakah dia pernah melakukan hubungan badan dengan Sairan Yusuf menjawab ia benar mereka pernah melakukannya Seketika itu juga Sairan shock Mengapa Yusuf berbohong Sementara itu di luar ada Sultan yang mencuri dengar percakapan ini Nah gimana semakin seru kan Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di my channel ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih